Intro Welcome to SRWheel Guys, mobil Innova projekan kita di 2024 ini Sudah selesai kita bangun untuk bagian mesinnya Nah Jadi mobil ini sempat menghilang dari peredaran Karena kita garap mesinnya guys Jadi mobil ini kan Pengen ikut kayak cumi-cumi jarak dengan sekarang lah Tapi yang gue minta Ini gak cumi-cumi banget Jadi mesinnya kita percayakan Ke IR Pro guys Di Semarang Dan mobil ini juga akan dijokir atau dibawa Sama Dr. Esther Tapi gue disini gak sama Dr. Esther Karena lokasi di Semarang Dr. Esther sekarang lagi ada di Karawang Gak tau di Jakarta lah dia mungkin Jadi telfonan sama gue dia gak bisa datang kesini Nah jadi gue pengen kasih lihat nih Mobil ini sudah selesai dibangun Apa-apa aja sih diganti Nah untuk bagian depan Ini guys Jadi mesin mobil ini Udah turun full dari mesinnya Dari gearboxnya Udah turun Karena kemarin kendalanya Dibawa dari Jakarta ke Semarang Itu olinya sempat kurang banyak Dari 8 liter Sisa sekitar 2 liter guys 2 liternya hampir 3 liter lah Berarti kan ada makan oli Jadi diturunin abis semuanya Dan langsung aja kita ganti-ganti Karena mesin ini standar Ini untuk mengejar bracket Ya 9,5 detik Atau di 10 detik Ini Innova Katanya sih ini kelebihan powernya Tapi ya gak apa-apa Tinggal kasih pemberat aja Sama keringatung jokinya juga yang bawah nih Nanti gue juga bakal Ngejokin mobil ini Nah Yang kita ganti Itu yang pertama Ada piping-pipingnya Ini dari ProLane Nih Sampai intercooler Di depan diganti Radiator pake koyorat Selanjutnya Ini ada Seringan udara Nih filter udara Turbo kita pake flex Kita ganti juga Berikut dengan piping-papingnya Dengan Tuh Dudukannya juga diganti Yang ke mesin Pake flex juga Sama Habis itu Untuk internal mesinnya Juga injektor juga diganti Dibesarin Biar ngejerin waktunya nih guys Selanjutnya Ini sih Udah pol-polan banget ya Nah Down-pipe Prone-pipe Ganti Muffler Ganti Habis itu Apalagi internal mesinnya Banyak lah Catatan untuk mobil ini nih Part-partnya juga cukup banyak Nah di Air Pro ini Ini udah spesialis banget Untuk ngegarap si Mobil Innova Innova ini guys Nah ini salah satu bengkel juga Dona Tracing Wah kalian udah pasti tau lah Dona Tracing itu kan Tim balapnya Dr. Esther Disini nih Ngegarap mobil Ini di Air Pro nih Salah satunya nih Ada mobil juga Innova Wah ini beda Beda seri sama ini Kalau ini kan mesinnya Mesin Portuner GD Kalau ini masih KD nih Nah tuh Ada sesungguhnya Sudah kesulitan itu adalah kemudahan Tuh Dalamnya Clean nih Tapi mesinnya Wuh Sama juga Udah peping-peping juga Turbonya juga udah di atas Nih Sama Selanjutnya disini juga ada Wah ini VNT Nih Ada VNT Ada Estilo Ada Jazz Ada mobil dari daerah juga Ada dari Dea Dari Banjarmasin Ada Evo juga Dari Dona Tracing Banyak disini mobilnya Om Denny ya Dari Dona Tracing Nah disini ada mobil dragnya juga nih Evo 4 Nah kalau kalian tahu Mobil Ini Jazz Jazznya juga Ini nih Wah Dari Dr. Ester Itu lagi ada yang di Dyno Jadi disini lengkap Lu kalau masuk ke Air Pro Itu udah lengkap paketnya Paket untuk Rebuild mesin Buat kenceng Mau Dyno Juga bisa langsung Nah Ini ada VNT Turbo Ini juga Dari Dona Tracing Dr. Ester juga bawa Sahabat Pertamina Ini nih boros Ini mobil ini Ini warna kuning Air Pro juga yang garap Ini sih oke Punya nih Ada Hilux Ada Hilux Di sini Ada si Ruby Kalau si Ruby itu Ini ya Yang bawa kita ke sini Kalau Ruby Kembali lagi Oh itu Dyno Kita lihat lah Nah yang gue bilang tadi Ada mesin Dyno Nah ini ada Innova Ini Dyno Nah mobil kita Itu sudah di Dyno juga guys Jadi setelah mesinnya Di Rebuild Udah Apa Ngerunning dulu Ya kan Ini duduk Maupun yang udah jalan Udah semua Jadi sekarang Kita saatnya tinggal bawa Itu mobil Jadi kalian untuk Yang pengen garap mesin Untuk mobil drag Bisa banget ke sini Mau buat bensin Buat mobil Diesel Bisa banget guys Nah Tergantung juga kalian Mau gimana mesinnya Langsung aja konsultasi Di E-Air Pro kali ini Nah Ini mobil mana lagi Mau kasih lihat ya Wah ada Civic Time Z Kita mau lihat Di laksana ya Si Ruby Kalau diginiin Oke gak sih guys Nih Diginiin nih Bentukannya kan Double cabin juga Sama Kalau diceperin Pakai body ini Kayaknya bagus dah Nanti dah gue pikir-pikir ya Ruby bagus ya Kalau dimainin-mainin Teluk-teluk begini Nah ini Ini pemain lama Biasanya nih Kalau gini-gini Ini pemain lama nih Kaca udah 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 yang plastik nih Akrilik Nah ini Na Tanpa turbo Natural aspiratif Wah bodinya udah fiber semua Sob Civic Time Z Ini salah satu sedan Yang enteng Di karbon-karbon Begini makin enteng lagi Ini bracketnya udah Udah kenceng lah ini Nah kalau diesel-dieselnya kan bracket 9 Bracket 10 Nah Innova kita ini Kayaknya bracket 10 Ini mainnya nih Tuh Muffler udah ganti Ya kan Nanti kayaknya Butuh agak dimasukin lagi Boleh dah Mana lagi Nah ini Mobilnya Om Deni Donut Kita lihat nih Wah Begini nih Kalau udah mobil balap Emang trondol guys Jadi bener-bener yang Bodi-bodi standar Kalau bisa lepasin Mobilnya dibuat Seenteng mungkin Kalau lu main drag Nih Warnanya cakep lagi Ini sticker apa Cet ya Oh ini Sticker 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 bunglon Nah mobil kita Sudah selesai digarap Di Air Pro Innova ini Bakal gue bawa balik Ke Jakarta Wah Senang banget hati gue Akhirnya mobil Innova kita Setelah 2 bulan ya Hampir 2 bulan Di bengkel ini Bisa kita bawa pulang Dan akan ngikutin Kompetisi drag Bersama Dr. Esther Sekitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk kedepannya Jangan di skip-skip Gue Sultan Papi Diri Ingat saya like Ingat saya share Sampai jumpa